Intro Salam sejahtera dan salam durens Hari ini saya berada di YDG Plantations dan bersama saya hari ini adalah Cik Jimmy yang menguruskan kebun di sini Dan kebun di sini kita bermula dengan pelbagai masalah Pokok kuning, daun banyak ada kena daun, hawa daun, pengangkat kanker dan lain-lain Jadi di sini kita nak perkenalkan satu sistem yang kita perkenalkan di sini Ini adalah sistem peparetan dan juga pembinaan busut ataupun pembinaan patas Mungkin kita boleh dengar sedikit komen ataupun pendapat daripada Cik Jimmy yang sudah buat dulu Sebelum dan selepas keadaan pokok di sini So Cik Jimmy boleh mungkin berceritakan sedikit tentang pokok di sini sebelum saya memulakan prunik ataupun konstantasi di sini Pokok di sini keadaannya sebelum dan selepas kita buat lebih kurang sudah 6 bulan dan 8 bulan So mungkin berceritakan sedikit tentang pokok di sini Ok boleh Sebelum sini pokok yang belum buka paritnya memang banyak teruk lah Pokok tak besar Lepas tu daun banyak hawa daun Lepas tu kuning Yang teruknya mati pokok Lepas tu selepas kita sudah menjumpai Mr. Lim So dia mengajar kita membuka parit Pakai ubat Baja semua So sudah tekat 6 bulan macam tu lah 6 bulan macam tu lah So nampak pokoknya sudah banyak berbeza Daun semua seloke Lepas tu pokok sudah besar Dan terima kasih lah Mr. Lim Ok Cik Zimun mungkin saya boleh ceritakan sikit lagi Sebab kalau kita lihat dari belakang peparitnya yang kita buat Selain parit mungkin juga ada satu benda yang saya rasa kita boleh cerita juga Pruning Ya pruning Mungkin boleh ceritakan pruning Yang dulu memang tak pruning sangat lah Pokok itu daun Itu ranting semua banyak lah Tiba-tiba pun boleh cakap Kering semua So sekarang sudah pruning Pokok pun sudah melebar Dan sudah besar So kesan dari pruning Apa yang dipahatikan dalam perubahan pruning Sebelum pruning dan selepas pruning Dari segi batang pokok Cabang dia Adakah dia membesar? Ya memang sudah membesar So ini antara Saya rasa pruning juga teruk membantu Dan juga dari segi pembajaan Dan juga pengurusan penyakit dan perosak lah Dulu mungkin di sini Razotonia macam mana? Oh banyak teruk Setiap minggu kena pakai ubat juga So dulu memang kebun di sini boleh kata kan Hawa daun ataupun Razotonia sangat serius lah Tapi semenjak kita melakukan proses PND Iaitu kawalan perosak dan pengakit Dan juga peparetan dan juga pruning Dia dapat dikawal dengan lebih baik Walaupun sekarang ada sedikit-sedikit di kawasan yang dimana Dalam fasa proses pemulihan lah Kalau dibahaskan bukit yang di belakang sana Memang kita dapat pulih sepenuhnya Yang di kawasan yang bertakung air Ataupun kakaran banjir masuk itu Masih ada sedikit lagi Tetapi yang ini kita boleh perbagi dengan Kita menambah musuh yang lebih tinggi lagi lah Jadi selain pada hawa daun Kanker pun dapat dikurangkan Dan satu lagi paling menarik saya rasa ialah Batang pokok kulit banyak yang merekal So ini adalah satu tanda-tanda Dimana pertumbuhan pokok sedang rancak berlaku lah Jadi bagi tuan-tuan dan perempuan Sesapa yang menanam durian lah Peparetan Pembajaan Pruning Dan juga kawalan perosak dan pengakit Sangat penting lah Jadi dalam penanam durian ni Kalau kita dapat buat Seperti apa yang diperlukan oleh pokok Pokok dapat hidup dengan sihat dan kuat lah So apakah nasihat Cik Jimmy untuk orang yang nak melabur durian? First step lah Memang kena mengikut SOP lah Tarik Semua Busut Memang Dulu saya memang Dengan bos lah Memang tekap itu busut lah Takutnya Terlalu tinggi lah Akan bertumbang lah Itu pokok Tapi yang sekarang cakap betul-betul lah Tak buat busut lah Memang tak boleh tidur Lagipun sekarang musim hujan pun sudah berbeza Banyak hujan Dengan Dengan pengailan lah Dengan pengailan Dengan itu Memberi Siraman pokok Memang Memang Apalah So kesimpulan Masih Cik Jimmy setuju kan Kalau tak buat busut Tak boleh tidur Busut merupakan satu kaedah penyelesaian bukan hanya untuk kanker Tetapi kalau kita ada kawasan yang tinggi Yang ada busut Hawa daun Rasul Tanya juga boleh dikawal dengan baik Dan saya mungkin juga berceritakan tentang Kalau kita buat busut lah Sekarang Durian tengah gugur banyak Di akhir tahun ini Di kawasan rock Banyak yang menghadapi masalah Pes kanker Ataupun Tumpuk hitam pada Buah durian Ini juga antara puncanya adalah Seleran yang tidak lancar Jadi Kalau kita perhalusi busut ni Membeli Segala-gala pengiasan untuk kita Sekiranya kita buat busut Walaupun dulu banyak orang Tidak terima Ataupun Boleh dikatakan Agak suka menerima Sebab risau pokok tumbang Tetapi kerisauan tu menjadi hilang Seandainya Kalau kita mau lakukan Contoh macam Cik Jimmy dia beritahu kita Kalau tak buat busut Tak boleh tidur lah Ok Setelah sini kita Mungkin kita akan Update lagi lah Yang terbaru Berkenaan kemah ni Bila masanya Tiba berbuah Kita akan kaji pula Kualiti yang akan Dihasilkan di sini Ok Salam terakhir Sekian Terima kasih Kalau kita perhatikan pokok di sini Ini adalah pokok yang penanti Ini adalah cantuman untuk Musang King Selepas kita menjalankan pembajaan Menggunakan G232 SP361 Nano Car Semboran juga menggunakan Aminapio G232 CBK Nano Car Seterusnya dengan cantasan Dahan yang kita buat Kita dapat Pokok tumbuh dengan cepat sekali Terutamanya Batang Mereka kulitnya Pecah terlambat Bercepat Jadi ini antara satu Bagaimana kita nak Menggatlahkan pertumbuhan Batang yang cepat Dan untuk memastikan pokok kita Hidup sihat Tanpa pengakit Semboran daun Seperti Untuk mengawal hawa daun Seperti Monstering kita pakai Dan juga kita ada pakai Seperti Arimo juga Selang dengan Arimo Untuk mengelakkan hawa daun Seterusnya juga kita Menggunakan Sedikit racun serangat Untuk mengawal Teritip Seperti second sec Kita menggunakan Racun seperti Azatin Dan juga untuk mengawal Silid Juga Azatin Boleh digunakan untuk mengawal Seterusnya untuk Pengakit kanker Kita boleh mencegah Menggunakan P400 Dan Kita lihat pokok ni Memang dulu Terencat Tak tumbuh Tetapi sebab kita buat rawatan Dengan pruning Memang pertumbuhan Setiap bulan kita ukur Ukur liliknya Boleh berkembang Sebanyak 1 hingga 2 inci Ini antara satu Daripada kaedah Yang kita lakukan Untuk Membesarkan Batang Pokok dan juga Dahan Jadi kalau kita buat Tengok Dari segi dulu Memang Pruning pun tidak buat Banyak bentuk V lagi Sekarang kita mula Cuba menghasilkan Batang yang Reproduktif Yang mendatah Supaya Pada masa akan datang Pokok durian ni Boleh berbuah Dengan banyak Dan juga dalam Yang Keadaan yang tidak tinggi Kita mahukan Pengurusan durian ni Boleh dicapai Aras tangan Ataupun Tidak terlapau tinggi Supaya kita boleh melakukan Pendabungan Secara menor Dan juga kita boleh Mengungut hasil Sebelum berguruh Kita boleh buat panen Ataupun kita boleh Kutip hasil Jadi ini adalah Langkah-langkah yang Sangat bagus Untuk kita Ataupun sebagai Rujukan kita Untuk Kalau nak Menguruskan Kebunturan Terima kasih